Pendapatan pajak Kota Jembi telah mencapai 120 miliar rupiah Namun target ini masih jauh dari target yang ditetapkan Masih banyak reklame yang tidak membayar pajak Hingga Juli 2018, total pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah telah mencapai 120 miliar rupiah Jumlah ini baru 60% dari target total 200 miliar Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jembi Subhi mengatakan Jumlah ini memenuhi target untuk setiap bulannya Penyumbang pajak terbesar adalah pajak penerangan jalan disusul dengan BPHT, BBB, restoran, hiburan, hotel, dan reklame Subhi menambahkan sebenarnya reklame merupakan sumber pajak potensial Namun banyak dari masyarakat yang tidak sportif dalam memasang reklame Seperti reklame telah dipasang seminggu baru melapor kepada BPPRD Dan seringkali melewati dari jadwal yang telah ditentukan Sehingga saat ini BPPRD sedang melakukan penertiban terhadap reklame yang telah mencapai 56% Subhi juga mengimbau kepada pelaku usaha yang ingin memasang reklame Agar mengurus izin sesuai dengan ketentuan agar dapat menjumbang pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan di Kota Jembi Sekarang posisi kita sudah berada di 35% Karena memang jatuh tempohnya kan tanggal 30 September Insya Allah itu akan kita penjod Kita ingin mengingatkan kembali warga-warga masyarakat yang berpercayalah dengan PBB kita bisa membangun Kota Jembi Minimal kita sampai dengan 30 September itu berada di angko-angko 70-an Rupiahnya berapa? Sekarang kan 28 miliar lebih kan Insya Allah itu kita optimis di angko-angko 75-80% Dari target? Dari target Kalau capaiin 2017? 2017 kita cuma 64% Dari 2 bulan masyarakat Megapestaria Cek TV melaborkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.